dan anggota keluarga kita wah kalau kita satu orang berdoa dengan dua orang berdoa dengan tiga orang berdoa, empat orang berdoa satu keluarga kita berdoa misalnya satu keluarga menghadapi satu masalah papa mengatakan kita berdoa apa menghadapi masalah ini atau salah satu anggota keluarga anaknya menghadapi ujian, lombang kita berdoakan buat jika, beberapa orang buat buku yang akan lombang, yang akan menghadapi ujian kita doa bersama-sama hasilnya luar biasa doanya macam yang berdoa adalah seperti dalam doa milik doa di kamar doa sendiri jelas dikatakan dikatakan apa? jika kamu berdoa masuklah ke dalam kamarmu itu dah berdoa doa sendiri ini juga sering kali kita sudah bahas tentang satu kalau boleh tahu siapa diantara kalian yang setiap hari punya jam saat itu ya jangan katakan itu mengatakan yes, itu laku yang belum melakukan saat itu rutin setiap hari berarti kalian belum lakukan doa milik kalian belum punya satu persekutuan rohani dengan Tuhan aku sering berdoa trego setiap hari berdoa doa apa? doa makan ini tidak kali loh makan doa mau pergi lagi mau pergi sekolah berdoa malu mau pergi lagi dengan keluarga berdoa Tuhan apakah ini yang dimaksud dengan itu? ini lain doa yang kita maksudkan ini adalah doa saat itu kita bersebutuh dengan Tuhan yang ketiga yang ketiga doa matematika adalah doa senantiasa seperti dalam Ebesus 6 ayat ke-18 nanti kita akan lihat lalu apa hubungannya ini semua dengan secret place dimana secret place itu dan bagaimana kita masuk di dalam secret place seperti Mas Mursus satu-satu-satu mau masuk di dalam secret place mau? mau di dalam secret place yang kita ceritakan di dalam secret place itu ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa dan setiap kita di tempat ini kita harus punya secret place dengan Tuhan yang mana ikhlas itu tidak bisa menintervensi bayangkan pada waktu kita masuk di dalam secret place dengan Tuhan disitu tidak bisa menyentuh kita tidak bisa menyentuh kita itu secret place bagaimana tema hari ini pada waktu saya mempersiapkan ini cukup sulit bingung saya pada waktu Tuhan bukakan tahapan demi tahapan wah luar biasa oke tadi yang pertama doa apa? bersama bersama yang kedua doa? bilik yang ketiga doa? senantiasa ini tahapan-tahapan doa bersama saya tidak perlu ceritakan terlalu panjang sudah-sudah saya tahu oke kita lihat kalau begitu Wabi bisa jalan dan tolong ya kita jalankan langsung doa bersama kita pas kita lewati yang itu kita akan bahas dua doa ini doa bilik dan doa senantiasa doa bilik ini cerita tentang kehidupan satu orang beringat dengan Tuhan saudara saya sudah menyiapkan enam tips untuk kita pemulai sati di NCD saya katakan tips untuk sati bagi pemula saya anggap kita sama-sama belajar kita sama-sama kepingin aku kepingin apa cawanya aku punya saat itu yang tinggal dengan Tuhan ada enam tips yang pertama tips yang pertama kalian harus tahu manfaatnya oke yang kedua kita berusaha menyiapkan waktu yang terbaik yang ketiga siapkan makanan penunjang untuk sati yang keempat menyingkirkan hal-hal yang dapat mengganggu yang kelima menikmati dan yang keenam jangan berhenti hanya karena kita akan lihat satu persatu yang pertama saudara harus tahu manfaatnya bersaat itu dengan Tuhan kalau kita melakukan segala sesuatu kita tidak tahu manfaatnya kadang-kadang kita aras-aras ogah ngapain sih yang biasa seringkali dilakukan orang tua kepada anak-anaknya terlalu mulai dari masa kecil kamu makan jangan minta kaksi terus jangan minta gorengnya terus jangan minta mie goreng terus yang suka mie goreng kita kan bersyukurlah saudara-saudara karena mie goreng kita yang rasa tertentu itu dinobatkan menjadi mie yang paling enak seluruh dunia saudara-saudara jadi kalau kalian suka kalian adalah orang yang pacar saya juga suka mie goreng orang tua kita selalu tanahkan jangan makan terus mie jangan makan goreng terus makan no sayur siapa yang suka saya makan-anak tidak sebanyak yang suka mie goreng kenapa tidak banyak anak-anak suka makan sayur tidak enak sayur ini mama kalau bikin sayur itu tidak ada rasanya kadang-kadang baik enakan kalau sayur memang kita berkata jujur semangkuk sayur semangkuk semangkuk penuh dengan sayur bayang dibandingkan dengan semangkuk mie kuah pas apa yang kalian lalu kare kare enak mana yang bilang enak kare yang kanan saya bilang enak kare yang bilang enak sayur makan kartu sudah ya tidak mungkin orang tua kita katakan makan sayur makan sayur makan sayur buat apa makan sayur makan sayur sampai sini tidak bisa dipelur seret tidak padahal itu itu cuma alasan sayur itu malah bikin lancar sebenarnya tidak enak masraf di sini orang tua kita bilang makan sayur supaya pencernaan ini lancar setiap hari kamu bisa BAB orang yang tidak bisa BAB itu mengerikan betul kalau ada anak mengatakan sama mamanya ma aku tidak bisa makan aku aku kenyang terus hari ini belum makan aku kenyang terus orang tua mulai tanya terakhir kamu BAB kapan ya paling terakhir BAB itu hari yang lalu sampai itu saja ya kalau mama bilang apa semua kamu jangan makan goreng yang terus jangan makan mie goreng tidak bisa lancar pencernaan makan sayur lalu kita mulai di edukasi dengan manfaat 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 lalu kalau kita mau menerima nasihat dari orang tua kita kita makan itu dengan sukacita oke juga dengan cak aduh saudara mesti kudutah manfaatnya kalau aku bersatu dengan Tuhan itu apakah ada manfaatnya apakah ada faytahnya buat aku kita baca di dalam Yesaya pasal yang 40 hanya ke 31 Yesaya yang 40 yang 31 ini manfaatnya luar biasa kita baca kan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru kalau kita sadu dengan Tuhan kita itu menunggu waktu Tuhan aku mau bersatu dengan kau pada saat kita masuk dalam madira Tuhan pada saat kita tinggal di dalam madira Tuhan kita itu mendapatkan kekuatan yang baru dikatakan mereka seumpah manfaat jawab yang naik terbang dengan kekuatan sayangnya mereka berlari dan tidak menjadi lusuh mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Bapak kalau kalian lihat di dalam kitab Daniel pas yang ke-6 dan yang ke-10 pada waktu itu ada orang sekolah-olah yang tidak suka sama Daniel mereka mengajukan pada Raja Darius mereka berpikir perjalanan dapat dikeluarkan satu titah selama 30 hari ke-depan tidak boleh rakyat Tuhan ini mengajukan permohonan kepada Dewa Dewanya atau Tuhan yang selain Raja tujuannya untuk menjebak si Daniel Daniel namanya sebulan yang berjaya tapi pada waktu Daniel mendapat berita itu apa yang Daniel lakukan Daniel pergi berdoa kepada Allah yang tiga kali sehari gila kan sudah tahu kalau dia melakukan permohonan kepada yang lain selain pada Raja Darius hukumannya adalah dimasukkan ke dalam buah sinar tapi karena dia itu tahan manfaatnya kalau dia berdoa dia mendapatkan kekuatan kalau dia berdoa dia mendapatkan perlindungan dari Tuhan kalau dia berdoa dia mendapatkan perkara-perkara yang luar biasa dengan Tuhan dan yang tidak mengurangi dikatakan dalam dunia langsung kekuatan 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 kekuatan